Intro Siapakah jawara sesungguhnya langsung saja Kami gelar title fight di kelas Bancamweight 61,2 kg Fighter kita di sudut biru Kelahiran Toulouse, Perancis, 32 tahun 176 cm Dengan disiplin bela diri MMA Super Mario dari Asta Muay Thai MMA Mario Saja Saja Semuanya di sudut merah ada akang saya Asal Bandung, 30 tahun, 170 cm Dengan disiplin bela diri Wushu, Shilat, dan juga Gulat The Tiger dari BFC Bandung Go, go Good luck Inspektur pertandingan pada malam ini Bung Fransino Cirta Ketua Dewan Juri Bung Max Meccino Juri 1 Budi, juri 2 Soma, juri 3 Katut Wasit kita Wiwit Ho Weitzer Fighters finish him Fighters Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian setiap saat Bermain dengan sportif Task loop Kembali ke sudut Juri 1 Juri 2 Juri 3 Hewan juri Timekeeper Fighters ready Fighters ready Fight Langsung saja kita masuk ke ronda pertama Title Fight malam ini Bantamweight 61,2 kg Super Mario melawan Gugun Guzman Kita lihat agresif sekali Dari Super Mario Langsung mencoba mencari tempo yang Agresif ya Bung ya Ya agresif Sebaliknya kita bisa melihat Gugun Lebih defense ya Lebih tenang juga ya Bung ya Lebih tenang juga Apakah akan ada permainan Oh 1 high kick dari Mario masuk 1 left kick ya Bung ya Mengenai kepala dari Gugun Guzman Bagus sekali Oh tenang lagi Body shot Body shot Tendangan ke arah badan ya Betul Kita lihat disini Ada jab Dari Mario Mario ini memiliki jangkauannya panjang ya Bung ya Kita bisa lihat di sini Seperti signifikan Oh Insight Sehingga harus bisa memanfaatkan Kelebihan jangkauan seperti ini Balas Low kick dari Gugun Champion kita ini memiliki badan yang lebih sekalai Bung ya Terlihat dari masa otot juga seperti yang lebih padat Gugun lebih padat Ada insight lagi bertukar dengan body shot Mario masih mencari tempo Begitu juga dengan Gugun Guzman Betul Masih mencari ritme dari pertandingan ini Betul dan kedua fighter seperti tidak ingin mengambil resiko ya Bung ya Untuk Oh Ada satu low kick Satu low kick yang cukup keras Cukup keras Sampai terjatuh Bung Hampir terjatuh ya Posisi dari Gugun Jadi Ah Betul Percobaan high kick lagi Tadi ada Percobaan lagi Bung Percobaan low kick dari Mario Mario ini jangkauannya panjang sekali ya Bung Betul sekali Jangkauan Sebaliknya ya Gugun sepertinya harus lebih merapat ya Betul Karena menemukannya Jarak pukulan maupun tendangan dari Gugun Betul Dan juga sebagai seorang wrestler pastinya Gugun ingin Turun ya Bung High kick yang sangat baik High kick Tapi di block ya Tapi Mario juga bagusnya adalah ketika dia Setelah dia menendang dia langsung balik gitu Betul Jadi gak on balance Ah Straight kanan Bung Masuk dari Mario Iya Sejap lagi Dua menit Masuk Baru Pukulan tendangan Masuk Dari Mario Bung Oh Masanya boleh panas nih Gugun Mulai panas Bung Mesini Boleh panas Iya Kita lihat disini Bung Kembali lagi ke posisi netral dari kedua fighter Mario ini memiliki stance yang cukup unik ya Bung Bisa lihat Iya Cukup tegak soalnya Nah kita lihat disini Bukulan Masuk dari Gugun Kedua Gap dari Gugun Oh Berhubung Anti down Reversal Kita lihat apakah ada reversal lagi Reversal sekali lagi Hampir Kembali ke diri Kedua fighter memiliki ground game yang baik Bung Tidak bisa diragukan Bung Satu sebagai purple belt dan satu adalah seorang wrestler Hati-hati Ada percobaan take down yang langsung dijadikan reversal oleh champion kita national champion Gugun Guzman Kita lihat disini Masih scramble dari kedua fighter Mendapatkan over under ya Bung Kedua fighter ya Komisi yang sama Awas Ini terdapat Ibu dari Mario Betul Namun seperti ya masih scramble lagi Bung Kedua fighter Namun dengan adanya Mario lebih aktif disini Kita bisa lihat Ada percobaan nih Percobaan untuk mengembalikan dari Gugun Gugun Ada teriakan nih Coda body juga Teriakan Teriakan Akusis penonton Meneriaki Dari kedua Fighter ya Betul Terlama juga dari BFC Tentunya menyemangkati Gugun Betul Dan juga tidak kalah saing Dari fighter Dari Mario Super Mario Super Mario Kita lihat Ada satu Pukulan-pukulan pengganggu 12 12 dari Super Mario Betul Namun masih Posisi yang sama ya Bung Dari kedua fighter Masih mencari posisi yang lebih optimal Masih scramble Hati-hati low blow Ada nih Coda body Masih di ujung cage Bung Namun tampaknya Nah ini Bahaya Bung Mereka disenggage Bung Kembali ke posisi neutral Kita lihat disini Super Mario Dan juga Gugun Guzman Sejauh ini Bung 4 menit Kedua fighter Ada agresif Namun juga ada posisi Dimana mereka berdua ini Tenang ya Bung ya Iya Jadi stamina nya terjaga Dan juga Baik sekali Kedua fighter Dari ini kita bisa lihat Dari jam terbang Kedua fighter Ada memar juga Bung Di mata kiri Dari Gugun Gugun ya Betul Sepertinya Karena ada Ada beberapa Banyak pukulan Tendangan masukkan Tendangan juga Tendangan bagus Tendangan sangat baik Di awal oleh Super Mario Gugun masih belum Melakukan inisiatif Untuk melakukan penyerangan Bung Betul Bung Kalau kita lihat 30 29 detik lagi Ronde satu Kami berakhir Dan Mario Sat Satya Sepertinya lebih Mendominasi Di ronde pertama ini Betul Karena kita lihat juga Dari damage Bung Dari Gugun Guzman Namun Gugun Guzman Juga melakukan Rifersalah Baik 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 Sekali Ya Tadi Tersisa Di ronde ini Sebenarnya Belum Satu Haikik Tipuan Satu Fit Dibalas Haikik Masih Belum Ronde Satu Baik Dari Kedua Fighter Kita Bisa Melihat Kedua Fighter Memiliki Stamina Yang Baik Kebun Belum Berkerih Bung Kita Lihat Dari Bung Nah Ini Tadi Ada Dari Play Satu Hikik Sepertinya Oh Low Kick Nah Ini Membuat Off Balance Bung Ya Nah Ini Tadi Overhook Dibalas Dengan Takedown Namun Repersal Oh Sepertinya Ini Takedown Dari 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 Hampir Dari Dari Namun Tidak Jadi Tidak 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 Tendangan Yang Membuat Mata Kiri Dari Gugun Guzman Itu Dari Sakyo Juga Dari Di Kompres Bung Kita Bisa Melihat Bung Nah Bung Terhat Sekali Terhat Sekali 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 Sebenarnya Sekali Masuk Ke Ronde Dari Tidal Fight Bantam 61,2 Kilogram Ini Ronde Dua Kita Memasuki Ronde Dua Wow Agresif Dari Gugun Gugun Dari Gugun Di Gugun Lihat Apakah Bisa Defense Untuk Mario sudah berdiri lagi sudah kembali sepertinya agak kaget waktu pertama ya betul-betul tadi ada hitamnya kembali dari hubungan apakah hubungan bakal melanjutkan dengan nih baik kuat sekali ya buku-kuat sekali buku-kuat ya kita lihat di sini Bung setelah dipaksa untuk takedown tuh kita lihat Mario mencoba untuk eskip dari samping mencoba untuk menjadi posisi yang lebih ini ada di masyarakat kita lihat tiga kali empat kali berbahaya Bung posisi yang sangat berbahaya baik sekali di rada kedua ini satu menit pertama sudah mendominasi Mario ini karena hati-hati buat sekali tadi takedown kemudian itu the face nih itu the face tiga kali ya Bunga kita tiga kali Bung kita bisa lihat ya dan sepertinya menciptakan dampak yang besar ya Bung ini kita lihat di sini masih scramble dari kedua fighter mencari double under ataupun ataupun over under ya Bung yang dari kedua masih scramble di ujung cage dan ini kita bisa lihat kali dari bantingan Google Guzman sangat kuat Bung sangat kerasnya sangat kuat sekali tronya badi tronya kuat sekali walaupun dia seorang wrestler namun tak namanya kita lihat dari judulnya dari judoka judoka kita lihat judulnya masih scramble lagi namun Mario juga berhasil untuk kembali ke kembali ke lebih lebih tenang saat ini mungkin menit-menit ada titik pertama rata kedua dia sedikit agak kaget dengan agresivitas dari gugunnya betul Bung karena berbahaya sekali Bung tadi berada di posisi itu kalau kita bisa melihat ya gugun Guzman menahan kepala Mario dan memperbahaya sekali terus-terusan nih Bung dan itu berbahaya sekali bisa memanculan satu nih dibalas nih lagi dua fighter masih scramble di ujung cage kita lihat gugun Guzman sepertinya memiliki defense yang baik juga walaupun ada pressure di sini masih posisi yang sama dua menit tiga berikutnya sisa dua fighter sudah disengage dan kembali ke tengah-tengah kita lihat apa yang terjadi di sini Bung Mario seperti lebih berhati-hati lagi dalam jambi lebih berhati-hati saat ini ya Mario betul Oh masukkan straight kanan dari Gubung overhaul kanan mungkin straight kanan Oh cukup mendarat betul di wajah dari Satrio betul dari Mario dari Mario ya kita lihat Bu masih berhati-hati Mario berhati-hati lagi dua menit tersisaan sepertinya gugun lebih agresif di ronde dua ini untuk mengejar ketertinggalan dari ronde pertama tentunya betul dia jauh lebih agresif dari segi takedown kemudian dari pukulan dan tentunya juga orang menyeluruhkan buat juri namun masih tersisa tiga berhati-hati-hati di masukkan kecuma tingkat pakaian lagi kalau begitu baik sekali tuh apa baik sekali yang memiliki ini bisa jadi di percobaan kelihatan di sini universal yang baik namun dari oleh Mario masih seperti yang masih berhasil defense kita lihat di sini buang posisi ini kecok betul dari Mario betul bom kita lihat dari buka gugur Gusman masih juga harus lihat karena bisa tertidur ya cukup berbahaya posisi dari rirnya kecok semua cekikan kita lihat bukakannya kaku di sini gugur Gusman masih dari gugur Gusman betul tangan Mario ini masih dipegang itu masih defense sangat baik itulah kunci-kunci gugur Gusman harus terus memegang tangan kiri dari Mario betul-betul apa yang terjadi sepertinya ada peringatan dari wasirnya berhasil defense baik sekali dari video-betul hampir eksekusi hampir eksekusi dan tapi defense sangat baik dari gugur Gusman bukakannya harus kita aku ya betul 10 detik tersisa kuat sekali mengingat seorang seorang wrestler biasanya leher dari seorang wrestler kuat sekali betul bom leherin stop wow ronde kedua ronde kita masuk ke ronde ketiga ronde kedua menjadi ronde yang sangat seru iya gugur Gusman dan juga Mario Mario memiliki serangan yang sangat baik dan gugur Gusman memiliki pertahanan yang sangat baik buk kita lihat di sini di pelibung overhook kanan tadi masuk dan ini overhook kiri dibalas dengan body shot dibalas 1-2 dan ini bantingan langsung masuk bantingan dari gugur dan ini juga Bung tadi percobaan kita lihat rearnya kecok parah sudah dalam Bung namun tangan dari Mario ini masih dipegang iya namun kalau kita lihat tadi ada tangan atau pisau dari Mario ini sudah masuk leher dan hampir hampir tap out tapi gugur Gusman masih memegangi tangan dari Mario sehingga ini tidak bisa membentuk sampul Bung atau simpul sehingga tidak bisa eksekusi sekarang kurang ampun jangan second out ganggu goyang second out second out second out game lagi Bung dari kedua fighter ini yuk masih mencari tempo lagi ya Bung ya kedua fighter pasti lebih berhati-hati melihat kedua yang terjadi pertukaran serangan ya Bung ya entah itu dari stand up fight dari striking dan juga dari ground fighting ya betul kedua fighter masih mencari temponya masih lebih berhati-hati lagi ada percobaan ke overhook namun belum masuk Bung masih mencari temponya nah oh iya pelepasannya badisho tentangan dari gugun ya mengenai badan badan belakang dari Mario kita lihat Bung itu oh overhook masuk sangat baik tapi sepertinya tadi berhasil di Dutch ya Bung ya berhasil dari Mario kita lihat disini apakah ada teriakan Aing Maung Bung dari Tiger Bung ada hook kanan masuk di situ Bung ke wajah dari Mario dari gugung Usman percobaan overhook overhook namun sangat eksplosif Bung Mario ini sangat tenang ya Bung ya kita bisa melihat sangat tenang ya bisa melepaskan diri dari serangan gugung-gunggung dari ekspresinya Mario ini sangat tenang fighter memiliki emosional yang sangat tenang disini namun Mario kurang agresif di ronde ini ya Bung melemah Bung pukulan dari Mario di ronde ketiga ini betul takedown tiga kali tiga kali lagi 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 keep throw dari gugung Usman nah kali ini gugung Usman harus menggunakan posisinya ya Bung ya sebagai seorang wrestler tentunya pressing-pressingnya itu berat sekali Bu betul pressure dari gugung Usman ini pasti sangat baik Bu kita lihat disini apakah Mario bisa escape dari posisi ini pressure sangat baik sepertinya berada di posisi half guard sekarang half guard ya nah masih menjaga ya Bung ya masih mencoba menjaga namun apa yang akan dilakukan oleh gugung sepertinya sepertinya tangan tangan gugung dipegang oleh Mario ya dapet underhook underhook ya dapet underhook sehingga itu bisa mengkontrol tangan dari Mario iya nah yang gugung ingin lakukan disini adalah eh tangan kiri yang agak bebas betul nah disini seperti ada berdarah ya Bung sepertinya agak akan nih sepertinya Bung kalau kita lihat Bung dari posisi dari gugung kayaknya ada Mario pun menahan menahan kaki dari ada berdarah disini apakah ini dari gugung Guzman atau dari Mario sebenarnya dari Mario Bu kita masih bisa belum melihat dengan jelasin betul percobaan ground impact percobaan ground impact malah elbow dilakukan oleh gugung betul ini Mario masih mencoba untuk berdiri ya Bung mencoba untuk postur up namun pressure dari gugung Guzman ini sepertinya sangat sangat keras betul nah ini posisi yang berbahaya tadi Bung iya gugung Guzman mencoba untuk take down lagi Mario berhasil berdiri Bung recovery yang sangat baik dari super Mario namun kita lihat dari tenaga power dari kedua fighter ini sebenarnya gugung power lebih besar ya betul betul karena kita lihat dari muscle massnya iya lebih tebal ya Bung ya badan dari gugung Guzman ini 2 menit tersisa di ronde 3 kita lihat apa yang akan terjadi ada bantingan terjadi sepertinya poin akan berjalan ke gugung Guzman kalau kita melihat tadi ada beberapa bantingan di ronde sebelumnya di ronde ini namun masih ada 2 ronde tersisa dan 1 menit setengah tersisa di ronde ini kita lihat kedua fighter masih mencoba scramble nah kalau kita lihat tadi Bung Guzman ini tidak pernah melakukan throw duluan dia selalu menunggu take down dari Mario kemudian dia melakukan judo throw gerakan dari seorang judoka ya Bung ya iya apa yang harus dilakukan Mario Bung di posisi ini Bung Mario ya mestinya lebih aktif Bung pastinya dengan melakukan punching maupun knee to the body kalau untuk gugung Guzman Bung ini pun juga sama juga Bung kita tangan kiri bisa melakukan body shot maupun pukul ke arah kepala ya kalau dari sisi itu lebih bebas kalau yang kanan agak terkunci ya kalau kita lihat itu ya oh itu ya pukulannya Bung tapi kalau kita lihat Bung kan gugung Guzman dari-dari melakukan lemparan atau bantingan apa yang harus dilakukan gugung Guzman jika ingin melakukan hal tersebut lagi Bung iya sepertinya sih eh bakal susah Bung karena mengingat stamina ya stamina Bung iya pulang sakit juga wajah dari kedua fighter juga sudah cukup kelelahan Bung betul ini sudah ingin 30 detik tersisa Bung di ronde ini Bung kita lihat percobaan nih antusias dari penonton Bung masih saat masih sangat eksplosif Bung masih ada teriakan yang seperti tadi Bung Aing Maung Bung betul Bung itu alias The Tiger pendukung Guzman Bungnya 10 detik tersisa di ronde tiga ini seperti ronde-ronde akhir ini 2 menit terakhir menjadi 2 menit yang pasif Bungnya karena melihat kedua fighter scrambling kemudian mencoba mencari posisi yang terbaik kita masuk ke ronde keempat ronde keempat kita akan melihat replay ini replay dari ronde ketiga ini tadi overhook yang masuk nah ini takedown hampir hampir tak terambil terjadi nah ini tak terilakan Mario dan dari Mario dibalas oleh bantingan luar biasa baik luar biasa baik kita lihat Bung tadi bantingan itu dilakukan ketika dia mencoba untuk untuk mencoba berhasil mengincak kompresinya ke depan terus posisi kadeh di binyaknya ulah abil namun dihanap manenap panjang soalnya minum lagi second out second out second out ok bro second out second out second out fight ready? fight kita masuk ke ronde keempat dari title fight malam ini wuhh langsung ada jeb dari gugun baik sekali Bung tadi sepertinya juga langsung ditarik lagi JP ini bukan defensenya sangat baik wuhh balasan waktu di kedua fighter menemukan aritmenya Bung jual beli pukulan eksplosif ya betul disini beli pukulan di abu bagai banteng baik sekali dari gugun gusman seperti iah Mario dan mulai kualahan Bung disini Bung gugudusman tadi melancarkan pukulan-pukulan dan ini ada elbow tadi pukulan lagi dari gugun cukup mengganggu Bung betul menyebabkan damage hati-hati pukulan belakang kepala ada hammer to the side hammer to the side lagi dari gugung Guzman dan Mario berfokus untuk menahan tangan kiri dari gugung ya betul bu ini berbahaya bu berbahaya bu berbahaya sekali namun Mario sepertinya masih bisa bertahan bung disini ya bung ya masih di samping cage namun ini Mario harus keluar di posisi ini karena gugung memiliki pressure yang sangat tinggi dan tangan Mario sepertinya juga dipegangi bu sepertinya Mario sekarang merubah menahan tangan kanan dari gugung betul yang kita lihat disini Mario apakah dia akan berhasil kembali disengage ke posisi netral bung sepertinya berhasil ya bung ya kembali ke posisi over under disini 50-50 ada wizard position dari Mario Mario masih mencari ritmennya ya bung ya sedangkan gugung Guzman sudah sangat agresif meski dua menit ke fight ini kalau tempat ini bung title fight malam ini apakah Mario seti akan pecah telur ataukah dia akan merebut bel dari gugung Guzman dan menjadi pemenang sejati kita lihat kedua fighter masih berada di cage masuk bung tiga menit lagi betul tiga menit tersisa pada fight malam ini masih scramble lagi Mario masih mencoba mencari momentum ya bung ya sambil melihat ke arah coach sepertinya betul seperti karena corner ada darah bu betul ada darah corner dari Mario juga merupakan Suardi bung dengan senior ya betul veteran dari fight One Pride MMA kita lihat 2 menit tiga menit tiga menit tersisa dan masih berada dalam posisi 50-50 atau netral dari kedua fighter ada berdarah dari hidung gugung ya bung ya gugung sepertinya betul seperti gugung ada berdarah kita lihat disini gugung masih memiliki pressnya sangat baik Mario belum bisa bergerak belum ada permindahan posisi dari Mario begitu juga dari gugung belum ada dari pergerakan oh ya lebih aktif lah harusnya dalam segi apa bung apakah itu striking posisi pukulan striking maupun nih knee to the body apakah ada bantingan bung sepertinya tidak mungkin bung posisi ini bung bantingan belum ada bantingan ya bung ya namun apa yang harus dilakukan untuk menciptakan apakah takedown bung bisa juga takedown ya gugung yang bisa ya sepertinya kita lihat disini bung masih scramble lagi bung satu menit 30 detik tersisa posisi masih sama dari kedua fighter masih mencoba untuk scramble sementara penonton sudah menariakan I mau lebih aktif lah lebih aktif lebih aktif lagi kedua fighter satu menit tersisa bung seperti ronde empat ini kita lihat tadi di awal-awal lebih agresif dari gugung ini bung ya aktif lagi lambat lagi betul namun gunung gusman jauh lebih agresif di ronde-ronde pertama ya bung ya di menit-menit pertama ronde ini bung satu menit aktif kita lihat bung satu menit terakhir ada teriakan dari penonton terlalu lama berada posisi seperti ini penonton menghendaki lebih 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 agresif lebih seru kita lihat bung atusias dari penonton ada menyanyi ini lagu khas dari bandung ya bung ya iya pendukung gugung gusman dari bfc atusiasnya masih sangat atusiasnya sangat tinggi bung adalah bu halo-halo bandung disini dinyanyikan bung karena posisinya ini masih sama bung 20 detik tersisa seperti kita akan perjalanan 5 ya bung ya iya posisinya baik kedua fighter telah decide untuk habis-habisan di ronde terakhir bung kita lihat bung seperti akan lanjut ke ronde 5 ini dia tadi bung kukulan kendangan nah ini tadi beruntun sekali ya bung ya beruntun ya tadi beruntung ke takedown dari gugung nih bung takedownnya saat baik juga dan ini ada percobaan hampir back take bung namun sepertinya setelah ini aksi tidak ada lagi kenapa? karena kedua fighter mencoba untuk scramble apakah itu underhook kemudian overhook namun kedua fighter masih pada posisi 50-50 ya bung ya betul dan belum ada keuntungan dari kedua fighter sampai akhir ronde juga seperti itu iya kombinasi day fight ini semoga para fighter menemukan second win ya betul saya bisa lebih eksplosif baik dari si serangan maupun pertahanan ya betul disini ada satu overhook dan masuk dari gugung baik sekali ini ke posisi tadi ya bung ya kita lihat gugung gugung masih jauh lebih aktif 1 menit masuk kembali ke posisi yang berakhir tadi di ronde 4 bung jangan sampai 4 menit terakhir di ronde 5 berakhir ke posisi seperti ini betul betul kita lihat kedua fighter masih 50-50 tidak dominasi teriakan dari penonton masih sama bung kedua fighter mencari posisi yang sama mencari posisi yang lebih baik ada arahan dari gugung dari corner gugung untuk elbow apakah akan dieksekusi namun masih scramble lagi mencoba untuk fake namun masih terantisipasi ya bung ya iya sementara Mario berusaha memegang tangan dari gugung ya apa itu fungsi ya bung ya apa fungsi dari memegang supaya tidak karena tangan kiri gugung kan bisa bebas melakukan pukulan makanya Mario saat ini melakukan kita lihat memegang tangan kiri dari gugung tapi sepertinya tangan Mario dikontrol lagi ya bung betul hampir ditarik iya kita lihat kita lihat masih posisi yang sama masih pada posisi yang sama lagi kita lihat belum ada perubahan uh belum ada perubahan buat arti ya percobaan tiga menit lagi ronde kelima akan berakhir betul apa yang akan terjadi pukulan hook kiri ya bung ya hampir masuk masih posisi yang sama bung tiga menit tersisa bung apakah akan berakhir pada angka bung ya sepertinya ya karena kalau kita melihat pukulan dari sudah tidak eksplosif bung ya jadi ini dia break off dari wasit baik sekali break dari wasit diharapkan lebih akhir langsung aktif langsung aktif sekali gugun melakukan serang serang lagi bung dibawa kembali scramble bung scramble lagi siang tadi Mario mencoba untuk meet the body namun kurang efektif karena tidak ada power atau gasnya bung jadi ini juga pelajaran buat para fighter di Indonesia bahwa stamina perlu ditingkatkan apalagi pertandingan perebutan gelar perubatan belt betul dan juga mungkin adanya strategi game dari clean saya bung ya iya dari scrambling ada teriakan penonton di situ kita lihat nih lower nih 1 menit 40 detik tersisa pada ronde malam ini di title fight terakhir ini bung kita melihat kedua fighter masih posisi yang sama apakah akan ada break off lagi dari wasit nah ini posisinya sedikit berbeda karena tangannya bungkusan memegang tangan dari Mario betul nah ini ini debate dari Mario pertukaran ini lagi dari Mario namun masih belum efektif bung 1 menit 15 detik tersisa di fight title fight malam hari ini antusias penonton masih sangat tinggi nonton tentunya menghendaki sebuah pertarungan yang pasti pastinya bu pasti kekurangan pastinya kedua fighter mencoba untuk mencari poin yang lebih lagi mencari untuk lebih aktif lagi namun ini berbahaya sekali ya bung ya untuk kedua fighter saling tidak mau melepaskan betul karena mungkin pada saat dia sedikit ada jarak itu juga cukup berbahaya ini berbahaya untuk kedua fighternya untuk tingkat fansnya ini fansnya yang mau lebih break lagi dari wasit keputusan yang baik untuk dua beli terakhir bung disambut baik sekali oleh penonton betul bung karena ini merupakan title fight iya title fight harus lebih aktif harus lebih seru ini yang diinginkan menonton ada low kick pertukaran pukulan disitu dari kedua fighter kita lihat 10 detik terakhir percobaan high kick namun masih belum ada yang terjadi percobaan dari overhook kanan namun balas membalas bung kita lihat disini sepertinya prediksi saya prediksi bung sebelum keputusan masih prediksi saya gugun Guzman sepertinya bung akan mengambil title fight malam ini setuju setuju ya bung setuju kita lihat disini bung sebentar lagi akan ada replay tinggal dewan juri yang harus bekerja keras betul dewan juri yang harus menentukan mengumpulkan angka dari 5 ronde bung nah ini dia tadi bung ada high kick dari Mario ya bung ini yang menyebabkan memar nih bung nah ini ada lower kick lower kick yang tadi hampir ini ronde pertama ya betul dan ini tadi reversal yang takedown takedown menjadi hit pro betul nah kita lihat disini baik sebelum saya umumkan kembali kami mengundang yang terhormat Bapak Ardiansyah Bakri Bung Max Metino Bung Sino untuk naik ke atas One Pride Arena dan bergabung bersama kami kira-kira siapa yang layak menang siapa siapa setelah pertarungan yang cukup melalakkan sebanyak 5 ronde juri memutuskan hasil kemenangan mutlak dan the real champion diraih dari soldat merah go 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 Wow, Spoole! Sangat dramatis, sangat fenomenal. Takbir! 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 Sekali lagi boleh kita beri tepuk tahan yang meriah untuk Gugun Guzman, the real champion. Luar biasa, sangat emosional. Dipersilahkan Ketua Umum Gobi kembali menyempatkan sabuk juara di kelas bangsa om weight 61,2 kg untuk Gugun Guzman. Mungkin ke Pak Ardi terlebih dahulu, Pak Ardi. Super Mario bukan lawan yang mudah untuk ditumbangkan, namun dengan kegigihan seorang Gugun akhirnya tumbang juga seorang Super Mario yang belum pernah terkalahkan. Itu pertarungan yang sangat melelahkan. Kita lihat kedua fighter menunjukkan kemampuan terbaik ya. Tapi benar-benar mental juara kita lihat dari Gugun Guzman sudah tercekik, tidak mau menyerah malah membalikan keadaan. Bukan main Gugun, Anda layak jadi juara dan tetap menjadi juara kami. Yes! BFC! 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 BFC!